Oke selamat datang kembali hari ini saya akan mereview ya setelah kemarin saya udah buat video unboxingnya saya akan mereview pocket chip nah seperti yang dilihat ini pocket chipnya udah saya disassemble dulu udah saya bongkar di sini ada tempat pocket chip keyboard dan displaynya dan disini ada casing belakangnya yang udah saya copot dan disini juga ini ada bezelnya disini saya taruh sini deh ini bezelnya bezel untuk layar saya bongkar dulu seperti yang saya duga dan seperti yang di forum bilang untuk melepaskan si chipnya ini dari pocket chipnya di tempat pocket chipnya sendiri itu agak sulit ya karena dia patent banget nah ada sesuatu yang menarik di chip yang pada chip yang yang berada di pocket chip ini dibandingkan dengan chip yang saya beli secara tunggal yang bukan pocket chip ya ini ini chip yang saya beli melalui masasan basri saya cuma beli chipnya doang ya ini kalau kalian beli chipnya doang dapatnya seperti ini ya bisa dilihat warnanya agak pink sedikit ini maaf kan disini ini abis saya tempel di alat kemarin pakai double tape busa kencang banget ini lepasnya agak susah bisa dilihat warnanya pink nah lalu ini adalah chip yang ada di pocket chipnya bisa dilihat sedikit menarik warnanya berbeda ya disini ya chip yang saya dapatkan dari pocket chip ini warnanya putih dan chip yang saya kemarin beli untuk dari Kickstarter itu warnanya kuning atau gold saya lupa deh jadi masing-masing mungkin versinya beda ya saya juga nggak ngerti ini kenapa dan disini juga perbedaan yang paling signifikan disini ada nomor seri USB nya saya nggak tahu ini tujuannya untuk apa dan disini ada QC nya ada stiker tambahan disini di sini juga sebenarnya ada stiker yang gold cuman udah saya lepas ya stiker lolos ke isinya lalu bisa kita lihat solver sih nggak ada yang beda ya cuman beda warnanya aja disini bawahnya juga oh ya ada lagi nih disini yang di pocket chip ini dia ada barcode disini nggak ada disini cuman ada nexting code ya saya juga ngerti apa bedanya nih barcode ini dengan yang ini tapi basically sama aja kedua pocket chip ini sama-sama punya mempunyai processor yang sama mempunyai flash memory yang sama mempunyai RAM yang sama ya saya juga bisa nge-flash chip yang saya pakai ini untuk dipakai di pocket chip saya bisa flash ulang agar dia compatible dengan pocket chip yang ini ya oke ini so far perbedaan chip dari yang saya beli secara single secara manual secara tunggal dan ini adalah chip yang saya beli dengan pocket chip nya ya kita kesampingkan dulu nah sekarang saya mau bahas disininya nih si pocket chip nya itu sendiri ya maafkan kameranya ini terlalu nge-zoom parah saya nggak bisa unzoom ya bisa dilihat ya disini ada keyboardnya keyboard yang clicky super clicky keyboard ini sudah saya tes kemarin kalau kebetulan saya ada tipe orang yang tangannya suka gampang keringetan jadi kadang ada shorting ya jadi saya klik S huruf-huruf yang di sampingnya suka pada ikut-ikutan nanti saya coba akan review lagi ya lalu kalau saya ketik huruf Q juga sama suka ikut-ikutan huruf A nya Z nya ya oke lalu disini ada layar layar dengan ukuran 5 inci dan udah ada touchscreen nya disini lalu kita fokus disini nih nah ini yang chip IO nya saya belum solder saya bingung mau nyolder apa disini apakah header female atau male atau langsung saya solder UART saya masih bingung jadi untuk sebentar ini saya biarkan aja dululah ya lalu kita coba lihat belakangnya nah oke di belakangnya ini sudah terpasang tadinya saya menurut saya pikir baterainya ini kecil yang ampernya tadi mau saya ganti sama baterai saya ada saya ada baterai lipo 1500 mAh tapi ternyata ini juga sudah cukup besar ya dia kapasitas saya kalau nggak salah sampai dengan berapa nih 3.000 mAh ya 3 ampere dengan flutasnya 3,7 ya jadi nggak perlu saya ganti lagi ini aja udah cukup gede ya bisa lihat ini udah cukup tebal banget saya nggak tahu apakah memang seharusnya tebal segini kayaknya ini lagi gendut baterainya tapi sehingga ini cukup gede ya 3.000 mAh dan ini cukup awet saya pakai dari kemarin saya baru cas beberapa kali doang dan belum saya pakai banyak oke kita lanjut ke sini ini breakout dari GPIO yang harus dipasangkan ke chipnya ya jadi dari dari sini ya ditumpuk di belakangnya begini ya dia kasih tahu sini breakoutnya ada apa aja oke lalu di sampingnya ini ada power booster atau ini circuit circuit untuk kain sih untuk baterai untuk power ya untuk power booster soalnya kalau circuit untuk ngecas baterainya di pocket chipnya udah ada ya di pocket chipnya udah itu tinggal ngelusin doang kalau menurut saya kayaknya sini booster 3,7 untuk naikin jadi 5 volt ya sorry fokus mungkin ya saya juga nggak tahu begitu jelas oke lalu di sini nah ada beberapa pin sorry ada beberapa pin tambahan di sini ya ada 5 volt ada 3,3 dan ada macam-macam jadi kalau misalkan kita mau menambahkan sesuatu di pocket chip ini tinggal tarik aja kabel tarik beberapa timah bisa langsung ambil 5 volt di sini atau 3,3 di sini ya lalu di sini ada beberapa GPIO tambahan juga nah sebenarnya juga di sini udah ada 5 volt nih jadi kalau misalkan kalian mau 5 voltnya atau 3,3 voltnya mau kalian taruh di dalam sini sebuah sebuah rangkaian yang kalian mau tambahkan di dalam pocket chipnya bisa ambil dari sini oke lalu seluruhnya lagi di sini ada nah ini saya nggak tahu nih tempat untuk chip apa saya coba cek dulu deh tapi di sini ada beberapa lubang tambahan untuk kalian menambahkan beberapa komponen jadi kalian bisa ngejump dari sini ke sini untuk nambahin misalkan sensor atau misalkan saya kemarin anda lihat dia nambahin analog stick ya untuk jadi sebuah mouse ya macem-macem jadi sebenarnya si pocket chip ini sendiri bare bones banget bisa kalian macem-macemin terserah kalian ya karena emang ini dibuat juga khusus untuk kalian yang seneng ngoprek jadi kalian diberi kebebasan untuk mau dijadiin apa nih pocket chip ini ya bisa lihat sini juga keyboardnya juga kan masih begini ya udah banyak yang bikin 3D printing casingnya jadi kayak keyboard bebek oke sekarang kita bakal coba untuk assembling ya kita taruh si casingnya ini semua oh ya ini casing belakang ya nggak ada yang terlalu menarik di sini cuma sebuah lempengan plastik aja oke kita coba taruh di sini saya coba oke tadi juga nyempotinnya agak lumayan butuh perjuangan soalnya takut kenapa-kenapa bisa nggak nih oh sorry oke tidak apa-apa sip oke yang mana chipnya tadi jangan sampai kebalik saya nih oke ini dia chipnya yang ini kita langsung pasangkan di sini mudah-mudahan nggak ada yang pengok pinnya bener nggak bisa masukinnya mudah-mudahan sih bener kalau nggak bener nggak masuk dia ya sip 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 dan yang terakhir final touch kita pasang bezelnya kebalik nggak nih saya oh nggak 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 kebalik oke sip ya jadi seperti itu overview dari hardwarenya nanti akan saya review juga overview dari sisi softwarenya ya jadi stay tune di sini untuk melihat beberapa kemampuan yang bisa dilakukan oleh si pocket chip ini oke this is hendra memori handphone saya udah mau habis so saya signing out bye